Dalam video kali ini saya membuat tutorial untuk mengkloning Windows atau operating system dari harddisk ke SSD HDD ke SSD Pertama kita siapkan dulu SSD nya tidak usah terlalu besar ya 128GB aja cukup Karena untuk OS nya aja ya Kita butuh caddy seperti ini untuk SSD nya Karena di laptop itu tidak tersedia slot harddisk Stot nya cuma 1 Oke kita pasang dulu seperti ini Caddy nya ini nanti kita akan gantikan CD room Di laptop nya Sama SSD ini Tidak perlu dibongkar Hanya perlu melepas satu skrup Lalu kita tarik seperti ini CD room nya Nah ini ukurannya 9,5 mm Ketebalannya Lalu kita pasangkan Caddy plus SSD nya tadi Ke slot nya CD room Oke Nah jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Tidak terlalu bagus Agar masuk ke dalam gitu ya Sebetulnya Tapi gak apa-apa yang penting fungsinya Oke lalu kita masuk dulu ke Windows Kita mau cek dulu di komputer manajemen Dan apakah SSD nya sudah terbaca Di diskus nya atau belum Nah ini komputer manajemen seperti ini Lalu kita klik di diskus nya Lalu kita klik di diskus nya Jadi ini sudah terbaca ya Jadi terbaca disk satu Karena masih baru kita harus Format dulu Biasanya otomatis seperti ini sih Kita pilih yang MBR Master put to call Bukan masyarakat berpenghasilan rendah Tapi master put to call Oke Lalu kita klik ok Nah jadinya seperti ini Unallocated 193 Lalu untuk cara mengkloning nya Kita buka Magrium Reflect Kalau belum install Install aja dulu Magrium Reflect Kompet aja ini free Software nya free edition Nah seperti ini tampilannya Kita centang Yang tribes nya Windows sama Sistem Reserve Saving Basic Beber 0 Jadi hargis Kita tulang Yang lain gak usah Karena yang lain itu Bata Oke lalu kita klik tulisan ini klon disk disk seperti ini lalu select a disk ini kita select disk ssd-nya nah ini tampil di sini dibawahnya ssd-1283 baik oke lalu kita tinggal klik next 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 aja lalu kita tunggu sampai selesai seperti ini ini ada dua drive yang satu tadi drive to reserve kita klik finish lalu klik OK run this make up now ini tampil prosesnya kita tunggu sampai selesai tergantung besarannya drive-nya yang di running itu berapa kalau ini sih sekitar satu jam untuk 90 giga 99 giga satu jam oke kita tunggu dulu sampai selesai nah ini hampir selesai nah 100% kalau sudah selesai gini langsung muncul ya tadinya ini terbacat dengan apa ini ini drive game kamu ya konflik satu jam pas oke close ini kita close saja ini prosesnya sudah selesai nah ini seperti ini jadi penampakannya jadinya local disk g ya ini prosesnya sudah selesai tapi ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan yaitu memindah memindah booting Windows nya dari HDD ke SSD kita restart dulu lalu kita masuk ke bios bisa berbeda-beda tiap laptop tergantung merek dan jenisnya lalu kita masuk ke boot option nah kita rubah int karena SSD saya saya tancapkan di caddy CD ROM ya jadi internal CD ROM drive itu kita taruh ke atas atau fast boot nah seperti ini lalu kita keluar dan exit jangan lupa di save oke seperti ini oke kita masuk ke komputer manajemen lagi storage disk management lalu kita cek nah drive scene nya ya kita lihat itu drive scene nya itu sudah pindah ke di satu atau ke SSD artinya prosesnya sudah selesai sampai disini cukup mudah gampang dan bisa dilakukan sendiri di rumah ya free softwarenya makrim Reflect bisa download nah ini sisa analog-an analogated disk sekitar 19GB lumayan ya buat nyimpen-nyimpen data kita jadikan drive jadi drive apa ini drive E oke terima kasih telah menyaksikan video ini selamat mencoba